Selamat siang, dapat kami lakukan kembali untuk pantauan di sekitar baik di kawasan Istana, Merteka Barat maupun Merteka Selatan dan Merteka Utara. Kita pantau bersama saat ini situasi di Merteka Barat, tepat pada pukul 14 lebih 1 menit, kurang lebih 1.500 masa buruk dari KASBI, SPSI, LAM dan elemen masyarakat lainnya sudah berkembang di sana. Namun terlihat cukup tertib, baik Adrian yang akan menuju ke arah Merteka Barat Istana Negara dan juga di sekitar kawasan Merteka Barat menuju ke arah Sarina. Terlihat cukup tertib dan masa buruk saat ini masih melakukan orasi-orasi di sana. Bagi Anda yang akan berpergian menuju ke arah Istana ataupun Merteka Barat, kami himbaw untuk hindari terlebih dahulu kawasan tersebut. Karena sudah dilakukan penutupan, baik di sekitar depan gedung Sabta Pesona, kemudian di sekitar patung kuda, maupun juga yang menuju ke arah Merteka Barat sisi kiri. Demikian pula, untuk yang menuju ke arah Irpi hanya kendaraan roda dua yang bisa melintar di sana. Tentunya saat ini kita pantau tidak terjadi anarkis dan cukup tertib di sana dan benar-benar hingga sore nanti karena menurut Undang-Undang Penyampaian Pendapat adalah sampai dengan pukul 18.00. Baik, kita pantau sekeliling sekitar kawasan Merteka Barat lainnya, yaitu di sekitar mendekati Merteka Utara. Ya, terlihat tampak arah Merteka Utara cukup sepi, didominasi oleh kendaraan rantis atau kendaraan taktis dan juga dari pasukan Dalmas cukup santai di sana dan masih menunggu beberapa instruksi dari piminannya di sana. Dan cuaca cukup cerah dan cukup terik di sana, sehingga banyak anggota yang ini bersantai di sekitar kawasan tersebut. Selanjutnya kita pantau kembali ke sekitar patung kuda. Ya, tampak di sisi kiri tidak begitu banyak, kurang lebih hanya 500-an masa buruh yang masih berorasi di dinding tersebut. Sekali lagi kami himbo untuk tertib dalam penyampaian ujuk rasa dan penyampaian pendapat ini. Tahati protokol kesehatan, gunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan Anda. Dan jangan lupa, patuhi rabu-rabu lalu ditas. Salam tertib lalu ditas.